Sebenarnya ekspor itu mudah, hanya saja mungkin persyaratan di NIB-nya harus dipenuhi dulu. Kadang para pelaku UMKM masih industri kecil dan masih skalanya belum ada perizinan-perizinan. Ketika sudah mau naik kelas, mau nggak mau harus mengikuti. Perizinannya harus dipenuhi, kemudian NIB-nya juga sudah ada, kemudian bisa akses ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bimo Adi Sabutro, biasa dipanggil Mas Bimo atau Pak Bimo. Di sini di Bia Cukai Yogyakarta selaku pemeriksa dan cukai ahli pertama, jadi fungsional. Di sesi kali ini, kami akan coba memaparkan terkait atau bagaimana UMKM itu bisa ekspor. Maksudnya secara ketentuan atau prosedur. Untuk ekspor sendiri, mungkin kalau bagi para pelaku UMKM yang masih awam, ekspor itu sebenarnya kalau secara definisi adalah mengeluarkan barang dari dalam daerah pabian ke luar negeri atau ke luar daerah pabian. Istilahnya daerah pabian adalah wilayah negara Republik Indonesia. Gambarnya seperti itu. Jadi ketika kita mengeluarkan barang atau apapun itu, barang terutama ke luar daerah pabian itu sudah dikatakan ekspor. Hanya saja ada beberapa prosedur terkait ekspornya bisa melalui darat, laut, udara itu untuk perjalanannya. Darat misalnya melalui perbatasan darat kita dengan anti-kong misalnya. Ketika kita membawa barang ke luar ke wilayah Malaysia, itu sudah dikatakan ekspor. Kemudian kalau lewat laut, ya menggunakan metode atau mode kapal atau kalau misalnya udara menggunakan pesawat. Kalau mekanismenya atau prosedurnya sebenarnya ada beberapa exit point. Yang pertama adalah menggunakan barang bawaan penumpang. Ketika misalnya kita atau para pelaku UMKM membawa sampel biasanya, pameran. Dan kita ikut terlibat ke sana, kita membawa sampel di tenteng atau lewat kargo pesawat atau kargo laut. Itu dikatakan sebagai mekanisme ekspor menggunakan mekanisme atau prosedur barang bawaan penumpang. Itu ada ketentuannya sendiri. Kemudian yang kedua, mekanisme ekspor menggunakan barang kiriman. Ketika kita atau buyer, kita sudah transaksi tapi buyer minta sampel gitu. Tapi kita tidak bisa datang langsung ke sana, kita kirim lewat pos atau ekspedisi lain menggunakan mekanismenya untuk ekspornya adalah barang kiriman. Itu mekanismenya juga berbeda. Kemudian kalau sudah partai besar, biasanya lebih dari 30 kilo atau secara nilai produknya itu signifikan menggunakan kargo laut atau kargo udara itu menggunakan mekanisme ekspor umum. Itu secara kebebenan kita ada beberapa mekanisme. Nanti tinggal bagaimana para pelaku UMKM ketika menyiasati, oh ternyata penjualan kita secara kuantiti atau kualitasnya nilainya tidak banyak atau hanya sampel. Bahkan lebih praktis atau secara ekonomis lebih mudah menggunakan barang kiriman atau dibawa langsung pada saat kita ikut pameran. Kurang lebih seperti itu untuk mekanisme atau pengertian ekspor. Nah bagaimana para pelaku usaha ketika tadi sudah dapat pangsa pasar, kemudian sudah dapat buyer, sudah ada transaksional di situ, ada jual beli, sudah ada kesepakatan. Kemudian kita sudah selaku pengirim atau eksportir sudah mendapatkan jasa ekspedisi yang akan misalnya kalau menggunakan laut atau menggunakan udara berarti sudah dapat ekspedisi yang akan mengantarkan barang kita. Maka tahapannya adalah mendaftarkan ke Bajukai, bahwa kita mau ekspor. Nah tahapannya seperti apa? Yang pertama dipastikan dulu para pelaku UMKM itu harus punya perizinan, nomor Induk Berusaha, NIB. Itu yang didapatkan di DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di masing-masing kabupaten atau kota ada. Kemudian setelah mendapatkan NIB itu melalui oss.go.nd itu bisa dipastikan bahwa di NIB-nya itu memiliki hak akses kepabehanan sebagai eksportir. Ketika belum ada maka belum bisa akses ke portal kita atau istilahnya di jaringan aplikasi kita kepabehanan. Ketika sudah mendapatkan akses kepabehanan, maka para eksportir yang akan mengekspor barangnya bisa membuat istilahnya dokumen pemberitahuan ekspor barang. Pak saya mau ekspor barang ini jumlahnya segini melalui eksitoin misalnya YIA, bandara YIA. Nah, kapan berangkatnya, kargonya berapa jumlahnya dan sebagainya. Itu dituangkan dalam pemberitahuan ekspor barang. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memberitahuan kepada kita bahwa oh ini ada kuantiti atau ada produk yang akan diekspor melalui YIA, kapan dan sebagainya. Itu untuk mekanisme prosedur ekspornya. Sebenarnya ekspor itu mudah hanya saja mungkin persyaratan di NIB-nya harus dipenuhi dulu. Kadang para pelaku UMKM terkendala di perizinan tadi sudah disampaikan atau dijelaskan di paparan oleh Pak Turanto. Biasanya masih industri kecil dan masih skalanya belum ada perizinan-perizinan. Ketika sudah mau naik kelas, mau nggak mau harus mengikuti. Perizinannya harus dipenuhi, kemudian NIB-nya juga sudah ada, kemudian bisa akses ke kita di CIS 40 kalau istilahnya di kita, portalnya kita. Karena kemudian memberitahukan PIB itu, penempatan ekspor barang, maka tinggal menunggu hari hanya realisasi ekspor. Harapannya ketika realisasi ekspor tidak terkendala. Karena kalau saya tak pahami kalau gula semut itu tidak ada larangan atau pembatasan terkait perizinan untuk ekspornya. Jadi boleh, boleh ekspor tanpa harus perizinan dari kementerian lembaga terkait. Hanya saja untuk peraturan misalnya untuk kelayakan kesehatannya, kemudian pengemasannya itu harus memenuhi standar negara tujuan. Kurang lebih seperti itu untuk prosedur atau ketentuan ekspor khususnya untuk para pelaku UMKM gula semutnya. Terima kasih telah menonton!